Kini langit di timur tengah semakin dikepung oleh kabut asap tebal yang berasal dari residu ledakan dari berbagai macam senjata yang dilancarkan pihak-pihak yang berseteru. Kotornya langit di timur tengah tentunya menjadi pertanda bahwa eskalasi konflik yang terjadi di sana semakin meluas. Terbaru, pertempuran uang awalnya hanya melibatkan Israel dan kelompok Hamas, kini melebar hingga ke kelompok Hoti di Yaman. Plus kelompok milisi seperti Hoti tampak hanya seperti batu sandungan kecil bagi keperkuasaan aliansi mereka. Tapi apakah semua itu berhenti sampai di situ saja? Karena faktanya, Rusia, musuh bebuyutan blok barat pun kini diisukan memulai keterlibatannya dalam konflik timur tengah yang berkepanjangan. Negara berjuluk negeri beruang merah tersebut mengumumkan akan menyokong kelompok Hoti, persenjataan pasca Yaman dibakar oleh Israel beberapa waktu lalu. Dan karena tindakan Israel itu juga lah sekutu terbesarnya, yakni Amerika Serikat, kini mundur untuk mendukung negara Sionis tersebut. Jadi, apakah masa kejauhan Israel akan hancur di masa depan? Namun, siapa sangka gesekan antara kelompok Hoti dan Israel sudah terjadi sejak tahun 2004. Gesekan tersebut sejalan dengan pemberontakannya terhadap Presiden Yaman bernama Ali Abdullah Saleh yang dulunya bersekutu dengan Arab Saudi. Dan dalam pemberontakan tersebut, kelompok Hoti mengumpulkan pengikutnya di Yaman untuk menyuarakan slogan Tuhan itu agung, matilah Amerika, matilah Israel, kutukan bagi orang Yahudi, kemenangan bagi Islam. Slogan tersebut tentunya berindikasi pada poros perlawanan Palestina melawan Israel dan juga sekutunya Amerika Serikat. Bahkan lebih jauh lagi, Hussein Al-Hoti, seorang pendiri kelompok Hoti, meyakini bahwa Amerika Serikat dan Israel berencana menduduki Mekah dan Madinah. Hal inilah yang membuat Israel menganggap bahwa kelompok Hoti adalah musuhnya. Terlebih lagi, fakta yang ditemukan menunjukkan kerjasama antara kelompok militan tersebut dengan musuh terbesar Israel, yakni Iran, memperkuat permusuhan antara Israel dan Hoti. Tapi di era tersebut, baik kelompok Hoti maupun Israel sama sekali belum pernah berkonfrontasi satu sama lain. Kelompok militan hanya menyuarakan kemerdekaan Palestina tanpa adanya tindakan ke Israel. Hal tersebut disebabkan karena mereka masih sibuk dengan perang saudara yang ingin mereka menangkan di Yaman. Dan mereka pun berhasil menguasai sebagian besar dari Yaman. Konflik antara Israel dan Hoti pun meningkat pasca kelompok Hamas melancarkan serangan pada 7 Oktober 2023 yang mereka sebut sebagai operasi banjir ala Aqsa. Kelompok Hoti memulai keterlibatan langsungnya pada konflik Israel-Palestina pada 31 Oktober 2023 dengan melancarkan aksi blokade di Laut Merah. Mereka menyerang kapal-kapal dari Israel maupun menuju ke negara tersebut. Tidak hanya kapal-kapal Israel, berbagai kapal milik sekutu Israel pun mendapatkan perlakuan yang sama. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi Israel pun kian menurun. Bahkan karena penutupan jalur perdagangan internasional tersebut, Amerika Serikat membuat koalisi 10 negara untuk menghentikan aksi blokade kelompok Hoti. Kemudian pada 6 Desember, ketegangan antara Israel dan kelompok Hoti semakin meningkat. Pasca Hoti mengkonfirmasi bahwa mereka telah mengirimkan sejumlah rudal balistik dan juga drone kamikasuk ke Israel utara, yakni kota Eilat. Namun dalam serangan tersebut, pihak Israel sama sekali tidak memberikan tangkapannya terkait serangan rudal balistik yang dikirimkan mitra Iran tersebut. Kemungkinan besar serangan tersebut berhasil dicegat oleh sistem pertahanan udara Israel yang berjaga di kota Eilat. Dari pemicu inilah, ekskalasi antara Hoti dan Israel terus meningkat hingga sekarang. Dan beberapa waktu lalu, kelompok yang berbasis di Yaman tersebut berhasil membuat sistem pertahanan udara terhebat Israel, yakni Iron Dome, tidak berkutik oleh drone kamikasa milik Hoti. Mereka sukses menyerang Tel Aviv yang merupakan wilayah penting bagi Israel. Akibat dari serangan tersebut, satu orang dinyatakan tewas dan sepuluh orang lainnya mengalami luka. Namun apa yang lebih menyokitkan dari serangan ini bagi Israel? Fakta bahwa kelompok Hoti berhasil mengelabui sistem pertahanan Iron Dome dengan mudah, membuat warga sipil Israel mengalami krisis kepercayaan terhadap sistem pertahanan negaranya. Pasca serangannya, kata Tel Aviv, kelompok Hoti kembali melancorkan aksinya dengan meluncurkan beberapa rudal balistik dan juga drone kamikasa di Israel Utara, tepatnya di kota Eilat. Meskipun berbagai sistem pertahanan udara berhasil mencegatnya, namun suara sirine pastinya membuat seluruh warga sipil merasa ketakutan akan terjadinya serangan dari kelompok militan tersebut. Menanggapi serangan tersebut, Israel pun mengambil langkah tegas untuk membalas serangan-serangan yang diluncurkan oleh kelompok Hoti di Eilat, termasuk di Tel Aviv beberapa waktu lalu. Secara mengejutkan, Israel mengerahkan 25 unit jet tempur F-35 Lightning Second dari angkatan udaranya menuju Yemen, di mana kelompok Hoti berkuasa. Dan dengan serangan penuh, puluhan jet tempur tersebut menargetkan pembangkit listrik keras katip dan memicu kebakaran besar pada fasilitas penyimpanan minyak di pelabuhan Hodeidah. Alhasil, kebakaran api yang cukup besar tidak bisa dihindari akibat serangan dari puluhan jet tempur Angkatan Udara Israel. Serangan tersebut tentunya tidak hanya membuat kerusakan besar terhadap pelabuhan Hodeidah, tapi juga korban jiwa. Dan dikebarkan serangan tersebut membuat enam orang tawas, sedangkan 83 orang lainnya terluka karena insiden itu. Menanggapi serangan tersebut, Perdana Menteri Israel, Dinyamin Netanyahu pun, berdali bahwa serangannya ke pelabuhan Hodeidah untuk menanggapi pengiriman persenjataan Iran ke kelompok Hoti melalui pelabuhan itu. Sedangkan Yov Ghalem, selaku Menteri Pertahanan Israel, menjelaskan bahwa alasan mengapa mereka menyerang Yemen semata-mata untuk membalas 200 serangan drone kami kasih kelompok Hoti. Namun mendengar bahwa sekutunya melancarkan serangan ke negara tetangga, Amerika Serikat pun enggan untuk melindungi Israel lagi. Terbukti empat pejabat tinggi militer Amerika Serikat membantah turut andil dalam serangan Israel di Yemen. Meskipun faktanya bahwa Israel menyerang Yemen dengan menggunakan jahat tempur buatannya, namun pihak negeri Paman Sam tersebut menyebut Israel bertindak sendiri tanpa melibatkan militer Amerika Serikat. Hal ini semakin menegaskan bahwa Amerika Serikat kini angkat tangan untuk membalas Israel yang selalu bertindak tanpa mempertimbangkan eskalasi konflik di Timur Tengah. Dan mimpi buruk yang kemungkinan akan dirasakan Israel adalah penarikan bantuan persenjataan Amerika Serikat untuk menghindari kemelut di Mahkamah Internasional. Mulai dari 30 unit jahat tempur F-35 Lightning Second, Sistem Pertahanan Udara MIM-104 Patriot, M-113 Armored Personal Career, dan beberapa senjata-senjata lainnya. Dan jika ini terjadi, kekuatan tempur militer Israel tentunya akan menurun. Isu penurunan kekuatan militer Israel tersebut tentunya sangat berdampak pada fakta yang beredar bahwa Rusia kini mempertimbangkan untuk membantu kelompok Hoti di Yaman. Dan dikabarkan Rusia akan menyokong rudal antikapal canggih mereka kepada Hoti. Mengingat kelompok Hoti sudah cukup kuat dengan berbagai persenjataannya dari Iran, kini mereka semakin kuat dengan persenjataan dari Rusia. Tindakan Rusia tersebut bukan tanpa alasan. Beberapa pangamat menduga juga tindakan negara tersebut sebagai respon atas lampu hijau yang diberikan Joe Biden terkait pengguna senjata dari Amerika Serikat ke Ukraina untuk menyerang Rusia. Tentunya hal tersebut membuat Israel cukup khawatir dengan isu tersebut. Bahkan bukan hanya Israel, tapi juga Arab Saudi. Terbukti, Saudi sedang berusaha memujuk Moskow agar mengurungkan niatnya untuk menyokong rudal antikapal canggihnya ke kelompok Hoti. Namun jika Rusia benar-benar menyepakati untuk membantu kelompok Hoti, maka aksi blokade di Laut Merah akan semakin kejam. Hal tersebut dikabarkan kemungkinan akan menghibahkan rudal antikapal canggihnya bernama P-500 Basal. Bagi yang belum tahu, Basal sendiri berupakan rudal jelajah supersonik bertenaga turbojet yang digunakan oleh Angkatan Laut Soviet dan Rusia sejak 1975 hingga sekarang. Karena bertenaga turbojet, rudal antikapal ini melaju secepat jet tempur. Dan terbukti Basal mampu melaju hingga di kecepatan 3.700 km per jam. Selain kecepatannya yang luar biasa, rudal antikapal buatan Soviet ini membawa 1.000 kg hulu ledak. Dengan hulu ledak sebesar itu, tentunya memberikan daya ledak pada saat menargetkan sebuah kapal di lautan. namun karena menggunakan turbojet dan juga hulu ledak yang banyak, membuat Basal memiliki ukuran cukup besar. Bayangkan, sebuah rudal antikapal memiliki panjang 11,7 meter dan lebar mencapai 2,6 meter. Membuatnya memiliki bobot seberat 4.800 kg. Terima kasih telah menonton!